Hai teman-teman Selamat pagi Selamat pagi Hari ini saya buat doleka sumsi perajut hijau kurangnya kurang demi 5 cm x 9 cm teman-teman nah alat bahagia ini 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 selamat pagi 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 selamat menikmati satu, dua, tiga kita buat single crossing ini namanya yang silang ini atau disebut stick pendek kita buat di rentai kedua caranya musim tusuk pile delete lalu seperti ini nah, di bagian pertama ini teman-teman stick pendeknya kita tandai dengan peniti seperti ini nah gitu setelah itu kita buat stick pendek lagi selanjutnya di rantai pertama ini isi tiga ya stick pendeknya seperti di gambar ada tiga di rantai pertama ini kalau saya sih sukanya lihat pola ya tapi kalau teman-teman suka lihat gambar juga ada disebelahnya seperti ini nah tapi kita fokus ke pola dulu ya kita tadi sudah buat satu, dua nah kita bikin satu lagi stick pendek terakhir di rantai pertama nah lalu kita buat dua dua stick pendek satu di stick pendek kedua dan satu di di rantai kedua lalu satu lagi di rantai pertama nah seperti ini teman-teman setelah itu kita buat stick mati disini ini namanya stick mati ya yang ini yang hitam di rantai pertama cari terus susah aja kulit langsung ambil sepertinya lalu kita buat rantai satu yang seperti ada X di angka V ini itu isinya dua ya teman-teman kita bisa lepas penitinya kita buat rantai satu lalu kita buat enam stick pendek satu isi dua kita tusuk ini lubang pertama kita tandai dulu dengan peniti teman-teman dan itulah fungsi peniti bisa peniti rajut atau peniti biasa tapi usahakan peniti bohlam teman-teman disitu buat lagi satu nah isi dua jadinya ya seperti yang lipola itu isi dua nah lalu kita buat lagi di lubang selanjutnya terus ya teman-teman sampai ke ujung peniti ingat satu lubang isinya dua ya ini sih aku belum tahu pohonnya ini belum dipater tapi aku lebih suka pakai bola teman-teman nah teman-teman sekarang kita sudah mendekati baru seketika buat lalu buat stick pendeknya seperti ini ingat ya teman-teman dua single crochet dalam satu lubang seperti ini teman-teman setelah itu kita bikin stigmati lagi seperti ini di dekar peniti ya nah kalau ingat teman-teman kalau kalau ada penitinya jangan buat apapun di penitinya jangan buat stick mati ataupun stick pendek oke sekarang disini kita bikin stick mati nah sudah kita bisa lepas penitinya masuk ke baris tiga di awal lagi dengan rantai satu kalau baris tiga berapa variasi teman-teman isi isi dua isi dua stick mati stick pendek dan stick pendek tercampur teman-teman kita buat di lubang pertama ya pertama buat dua dua stick pendek tapi isi dua ya satu nah sebelum kita lupa kita beri peniti lagi ya teman-teman seperti ini nah ini sudah satu bikin satu lagi jadi isi dua lalu selanjutnya buat isi dua juga di lubang selanjutnya teman-teman kita buat dua stick pendek isi satu saja ya teman-teman nah buat dua satu di satu lubang seperti ini lalu buat lagi empat 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 yang isi dua seperti ini ya teman-teman satu dua buat tempat ya teman-teman 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 kalau sudah seperti ini jadinya ya cara kalau cara menghitungnya kita tinggal lihat atasnya karena misi dua hitung dua ya dua di satu lubang satu dua tiga empat oke sudah empat kepala selanjutnya setelah empat isi dua kita buat dua lagi single crochet stick pendek lalu isi dua lagi ya teman-teman pertama bikin single crochet dulu dua ya teman-teman kalau sudah kita bikin isi dua seperti ini lalu baru nanti stick mati teman-teman nah teman seperti ini sekarang kita bisa buat stick matinya kita mempunyai tusuk ini pentinya seperti biasa ya teman-teman kita bikin stick mati lalu buat lagi satu satu rantai ya teman-teman nah memasuki baris ke 4 kita lihat lagi teman-teman yang baris ke 4 kali ini bercampur juga seperti ini kita bikin isi dua dulu bikin stick pendek isi dua di lubang sama jangan lupa kasih peniti lagi ya setel untuk teman-teman ada stick pendek di apit dua isi dua ini kan kalau ini kita buat satu di lubang sebelahnya lalu sebelahnya bikin isi dua ya stick pendek dua isi dua seperti ini setelah itu kita bikin stick pendek biasa ada satu dua isi satu ada lima ya teman-teman kita bikin lima nah kalau sudah ini sudah lima teman-teman stick pendek jangan sampai salah teman-teman saya suka misalnya ketukar-tukar polanya kita ada di pola keempat setelah kita kirim stick pendek lima kita buat seperti ini ya isi dua stick pendek satu stick pendek isi dua stick pendek setelah itu buat set rustic pendek terus isi dua lagi jadi selang-seling ya teman-teman sampai seperti pada gambar polanya jangan sampai ditukar teman-teman polanya setelah ini tidak free pattern setelah itu selang-seling stick isi dua stick pendek isi dua stick pendek isi dua selang-seling setelah itu bikin lagi stick pendek satu tiga empat lima kita buat lima ya teman-teman testing lima kita buat si 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 dua teman-teman kalau nanti stick pendek satu seperti yang digambar teman-teman satu dua baru buat stick pendek satu setelah setelah itu baru kita naik epola disini teman-teman kita buat stick pendek di rantai ini setelah setelah seperti biasa di diawali dengan ratai satu lagi teman-teman nah teman-teman sudah selesai seperti ini kita ratai satu dulu habis dirantai kita lihat pola selanjutnya ya sudah ini tanda lima berarti kita sudah masuk baris lima kita nalih satu kita buat isi dua lalu satu dua tiga stick pendek sekiranya teman-teman buat isi dua stick pendek ada dua lubang yang sama teman-teman nah kita tandai dengan lima lalu kita buat tiga stick pendek ya teman-teman kalau sudah selesai kita tutup dengan stick pendek dua isi dua teman-teman selanjutnya kita buat udah udah empat empat single crochet lalu buat isi dua tiga single crochet tutup lagi dengan isi dua tiga lagi single crochet dengan isi dua putih empat lagi tutup dengan isi dua lalu kita bikin tiga single crochet lagi teman-teman tutup dengan stick mati dan naik baris berikutnya kita awal di dengan stand dekat ya itu seterusnya teman-teman ini ini yang lima ya teman-teman taruh begini nah teman-teman mendekati penutupan kita buat stigmati di rantai pertama itu yang waktu pembukaan baris teman-teman seperti itu selalu kalau ini naik nah seperti ini setelah itu teman-teman kita mau masuk baris ke-6 disini ya kita buat empat empat stick pendek baris empat stick petek lalu tutup isi dua lalu satu isi lagi dengan satu dua tiga empat lima lima tujuh stick pendek tutup lagi isi dua lalu mungkin lagi satu dua tiga empat lima tujuh stick pendek lagi bisa buat isi dua lagi lalu lagi satu dua tiga empat lima tujuh stick pendek lagi tutup dengan isi dua lalu tiga stick pendek stick mati terus seperti biasa awali baris selanjutnya dengan rantai satu teman teman selalu beri peneliti saat website stick pendek pertama teman 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 selesai kita memasuki baris setuju teman teman yang luar di setuju ini satu dua empat lima ada lima stick pendek isi dua lalu ada lapan stick pendek isi dua lagi isi dua lalu lalu tiga empat lapan stick pendek lagi isi dua lapan stick pendek lagi lalu isi dua dan tiga tiga stick pendek ya terus gitu kita tutup stick mati kemudian rantai teman teman ya silahkan iya teman teman baris tubuh sudah selesai seperti ini sekarang kita masuk ke baris delapan ya teman teman baris delapan kita bikin satu dua tiga empat ini masih bikin dimastik pendek ya teman teman lalu pakai dua lalu satu dua tiga empat lima enam enam setiap tujuh lapan setiap puluh 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 dua belastik pendek terus stick pendek isi dua lalu bikin dengan stick pendek dua isi dua lalu satu dua tiga empat lima enam tujuh empat sembilan sebelah sebelah dua belas dua stick pendek isi dua lalu bikin satu stick pendek mati mati lalu rantai satu untuk mengawali berikutnya teman teman kita buat dulu lima stick pendek teman teman saya gunakan perinti ya buat sampai bingkar datang semua sampai word berus berus paru ya berus Terima kasih.